Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tukang Foto Video 27 Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang kamera pada Google Pixel 4 XL dan kita akan berbagi tips untuk pengeditan fotonya Langsung saja di tangan kita sudah ada smartphone-nya Google Pixel 4 XL Untuk spesifikasi kameranya, untuk kamera belakang itu ada 2 kamera yaitu kamera utama dan telephoto Kamera utama itu dengan 12MP bukaan f1.7 dengan teknologi OIS-nya dan dual PDAF Untuk kamera telephoto-nya itu 16MP sama juga disenjatai dibekali dengan OIS dan PDAF juga dan bisa dia 2x optical zoom Untuk perekaman videonya itu bisa sampai 4K 30fps dan 1080p 60fps Untuk fiturnya itu lumayan banyak ya ada dual refresh, pixel shift, auto HDR, dan panorama Untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya ada single camera dengan 8MP bukaan f2.0 Untuk fiturnya ada auto HDR terus untuk videonya mentok di 1080p 30fps ya untuk hape ini sendiri itu keluaran tahun 2019 jadi di tahun ini sudah sekitar 4 tahunan ya untuk android-nya ini android 13 dan kita lihat dulu untuk di kameranya itu dia sudah memakai kamera bawaan atau software bawaannya, aplikasi bawaan yaitu Gcam Gcam ini juga biasa dicari orang untuk diinstal di hape-hape android lainnya selain Google Pixel karena fiturnya itu banyak dan hasil fotonya itu prosesinya bagus untuk di dalamnya bisa dilihat itu ada foto malam mode foto malam terus portrait kamera video untuk modenya itu ada panorama foto shaper itu apa ya foto bulat mungkin ya terus ada playground terus ada Google Lens nah untuk Google Lens ini juga sekarang sudah banyak di hape-hape flagship selain Google Pixel untuk fungsinya sendiri jadi dia bisa mendeteksi barang baik itu mereknya sampai dengan harganya itu biasanya kita seperti ini kita pencarian langsung dia koneks ke Google ya dan dia akan menampilkan barang tersebut dari merek sampai dengan harganya ya seperti halnya kita mencari searching di Google cuma ini langsung kita foto barangnya dan itu akan otomatis tampil di Google nya dari merek sampai harganya sampai dengan konek juga dengan marketplace nah kita coba untuk mouse kita foto kayak gini pencarian nah masih ditampilkan kita bisa telusuri dan juga bisa untuk ngecek seperti barang-barang KW atau Ori juga bisa ya dan sekarang kita akan bahas untuk penggunaan kameranya serta untuk pengeditannya oke untuk kali ini kita akan berbagi tips untuk foto potret dan dilanjutkan untuk pengeditannya di Google Pixel 4 XL agar gambarnya itu hasil fotonya hasil editingnya seperti dari hasil kamera-kamera profesional seperti DSLR mirrorless dan seperti pakai lensa mahal aja langsung saja kita ambil 1-2 foto nanti akan kita edit langsung untuk pengeditannya kita pakai 2 aplikasi 1 aplikasi dari bawan fotonya yang kedua kita akan tambahin edit di snapshot oke teman-teman mari kita simak dan tonton videonya bisa langsung diperaktikan langsung juga selamat menonton videonya sampai akhir selamat menonton! 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 untuk pengeditannya untuk pengeditan warna dan tunenya cuman sekarang kita akan tambahkan sedikit tulisan dengan aplikasi pixel art supaya sedikit menarik ada capsnya selamat menikmati oke sekarang kita sudah selesai dan berikut ini adalah beberapa foto yang sudah di edit before afternya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe like dan share semoga video ini bermanfaat